Dajjal yang anak buatnya tapi yang harus kita ketahui adalah walaupun itu kerucunya Dajjal tetap itu berbahaya jadi Dajjal itu mirip seperti ilmu pelet jadi kalau orang sudah kepelet dengan orang tertentu, nah orang pelet orang itu dia gak akan bisa lepas itu aja kuncinya nah Dajjal mirip seperti itu nah kalau tubuh seseorang itu ada Dajjal besok kalau Dajjal itu muncul dia gak akan bisa lepas dia akan menurut apa yang dikatakan Tuhannya apakah Dajjal itu bisa masuk kepada setiap orang? dan sekarang apakah di setiap orang sudah ada bindit-bindit? seseorang muslim memusuhi saudaranya yang lain dengan Dajjal InsyaAllah sudah masuk ke dalam tubuh kenapa? karena Allah itu sudah mengingatkan kalau seseorang itu sudah mengucap as hadu ala ilaha illallah wa as hadu ala wa as hadu ala Muhammad Rasulullah itu sebenarnya itu sudah saudara kalau dia itu memusuhi saudaranya dengan alasan memulai fitnah itu otomatis Dajjal itu sudah masuk jadi gerbangnya masuk itu karena fitnah karena fitnah itu masuk semuanya intinya adalah seseorang muslim ini saya ceritakan seorang muslim yang dia menyalai ayat Qur'an satu aja satu kalimat aja itu dajjal itu sudah mulai masuk itu sudah mulai masuk termasuk kalau umpamanya dari hadis walaqal janah ini kan enggak pernah dibahas ya jangan marah bagimu surga itu kan enggak pernah dibahas kalau tempat kita dibahas diterangkan satu-satu orang marah itu banyak setan-setan nyata yang dia kerjakan terus-menerus dan itu dajjalnya itu komplit sudah dari marah egois mau menang sendiri nggak hormat dengan istri tidak hormat dengan suami melawan orangtua berkata kasar dengan orangtua kemudian dengan itu dajjal semua yang masuk Nah inilah kenapa ada hadis menceritakan bahwa istilahnya besok di di apa namanya di di pada saat Tuhan itu dilarang orang beriman itu untuk menghadapi dajjal itu kan karena memang dia nggak sadar kalau dalamnya itu nggak taunya banyak dajjalnya Nah itu yang dilarang sebenarnya jadi ini sebenarnya bukan habis itu terus asal kita punya terus ini apa dajjal semua hadis itu ada artinya cuma memang kita nggak ngerti nah disitulah yang boleh saya ceritakan kalau seseorang sudah begitu selesai orang itu kalau orang itu besok itu hidup masih di Tuhan selesai Tuhan orang itu hidup silahkan kalau dia bisa Oh itu diagnosanya kalau kita ingin tahu bahwa seseorang sudah dimasukin dajjal sudah dimasukin kalau diagnosanya itu sebenarnya susah ya Pak Ji ya susah cuma tidak belum itu bergantung mengespresikan ya betul wajib betul jadi susah saya bilang susah itu kan kalau orang itu marah-marah itu langsung nih orang nggak ada ada dia tahu agama tapi maunya marah itu sudah masuk Oh marah itu nggak boleh kok dia sudah dia sebagai pendakwah tapi marah umpamanya seperti itu itu ada wah dia sebagai pendakwah nggak tahunya dia laki-laki pendakwah nggak tahunya suka laki-laki eh sama emang ada laki-laki suka laki-laki ada lah saya juga tahu mudah-mudahan aja lihat video ini iya ya orang suka laki-laki itu nggak harus dengan orang yang ada di daerah mana kemarin itu daerah mana itu kelapa gading ya yang dikrepok itu enggak harus di situ enggak cuma di Indonesia diharap ada di Mesir juga ada yang begitu-begitu ya jadi nggak harus nggak harus pasti begini udah nah dajjal itu masuk di titik-titik itu jadi yang saya amati kecuali kalau orangnya memang agresif emosional ini kelihatan tapi kalau orangnya anteng tenang begini terus duduknya begini orang nggak tahu padahal dia mambahnya rajal begitu seperti itu nah ini yang harus kita lakukan kemudian pelajaran Taufiq itu sebenarnya pelajaran mengenal Allah itu dengan benar Allah sehingga kalau kita sudah mulai benar-benar mencoba meluruskan sedikit demi sedikit ya mudah-mudahan dajjal ini yang nyonsewu yang saya amati sebenarnya dajjal itu nggak bisa keluar dari tubuh seseorang itu yang saya amati jadi dajjal-dajjal itu betul-betul kayak dikawinkan karena dia pernah melakukan ingkar kepada ayat Qur'an itu jadi kayak dikawinkan seperti itu yang setahu saya selama ini kecuali kalau misalnya dia imannya semakin kuat nah dia mungkin keluar atau gimana Allah Allah ya imannya kuat yang gimana saya mau tanya ya berarti dicerikan yang bisa tapi harus ada penggulunya ya ya bener 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 penggulunya harus ada iya begitu jadi semuanya buat yang gimana jadi yang akan nonton pengguludak juga apa yang selama ini saya ketahui memang jarang ada yang mampu mengeluarkan karena dajalnya itu tahu siapa yang akan dihadapi intinya itu paling gampang kalaupun itu ada jin atau ada dajjal dia suka nggak dengan orang yang mau batin kalau dia suka ya berarti orang itu ada temannya dia itu yang paling gampang dinalar kalau saya kenapa saya selalu di benci jin karena suka ngobatin iya bukan karena karena saya suka mengajak orang itu kembali ke jalan Allah sehingga jin itu sebenarnya nggak betah jadi kalau ada ditubuh orang itu ada dajjal dia pasti akan ngomong saya benci danu itu udah nomor satu pasti dimana saya jangan jangan ngoleh-ngoleh ini bukan ya memang tapi saya sudah hafal Insya Allah sudah hafal jadi itulah karena karena seperti itu jadi saya tidak mengerti dan cara menyelesaikan gajal ya Alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala diijitkan gitu saya Punkku juga Newton aja buku ini 9 ini panas ya makneng kitaocoknya tinggal makasih dampu ini gitu kanèn kita di mana ini memang luar biasa ini juga Kumpulan doanya yang luar biasa, saya, dulu sudah mencari, 2010 itu sudah nulis, tapi nggak jadi-jadi kan. Selesai-selasai. Allah belum meriduhi. Atau agak ganjal. Bahkan sampai 2012 itu ada penerbit besar yang minta saya untuk menulis. Dan saya pikir setelah saya introspeksi, tadi seperti yang saya bilang, Jangan sekedar hanya, ini penyakit, sebabnya apa dan sebagainya, tapi analisis benar apa enggak. Yang sebenarnya harus izin beliau. Kalau belum dapat izin, ini hanya sulit ini. Sulit tolong. Masih jangan diorbit. Seperti itu. Nah, setiap orang itu bisa mubati. Setiap orang itu bisa mendoakan kesempatan orang. Termasuk saya itu bisa ini mendoakan. Tapi sembuhnya nggak tahu. Nah, kelebihan istadar itu begitu. Menurut saya yang mahal dari istadar adalah aminnya itu. Itu luar biasa itu. Aminnya itu sangat mahal itu. Tidak sebarang orang bisa semahal aminnya yang disampaikan oleh istadar. Apalagi kalau sudah pun fayakun. Wah, luar biasa ini. Tapi kita belum tahu nih. Setelah dilembutkan daripun fayakun kejadikan itu, apakah ada perubahan dari kualitas proses penyembuhannya atau bagaimana? Tidak sih. Masih sama aja. Masih sama aja. Masih sama aja. Masih sama seperti itu. Karena memang, apa namanya ya, itu kan tergantung hati ya. Jadi, tahu kalau mamanya, ini mamanya kayak jadi polemik. Saya berpikir ya, oh ya sudah. Kalau memang nggak boleh, nggak apa-apa. Berarti kalau besok kalau baca Qur'an ada kunfaya pun berhenti aja. Kalau saya sih ketawa-ketawa aja, kenapa ini orang kok gitu aja masalah. Sebenarnya dia sendiri baca juga ada kunfaya pun dilanjut aja. Kan gitu ya. Kalau saya sih nggak apa-apa sebenarnya. Cuma, disitu memang saya lembutkan dengan jadikan. Seperti itu. Jadikan. Ya Allah. Jadi pada saat jadikan itu adalah permohonan kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, kalau memang seseorang itu memang bagus, iman dihadapan Allah Ta'ala. Doa itu, sedoa-doanya, asal doa itu baik, insya Allah betul-betul bisa dikabulkan. Wah. Karena saya melihat, dan ini untuk semua, semua saudara kita itu. Doa itu sebenarnya bukan persoalan kita sering mendengar teman-teman dakwah bahwa, bahwa doa. Doa kita pasti dikabulkan. Kenapa? Menyitir satu ayat. Utaunya setajib lakum. Kalau saya nggak berani, ayat itu saya pergunakan. Kenapa? Ayat ini dipergunakan, kalau benar-benar Allah mau ngabulin, dunia ini hancur. Contoh, orang yang belum muslim didoakan jadi muslim semua. Ya kan? Ya. Jadi, orang muslim ingin kaya. Kaya semua. Enggak laku. Ya kan? Ya kan? Orang muslim lagi ingin nikah. Tapi istrinya biar tidak tahu. Benar. Gartian, istrinya emang nggak tahu. Tapi ganti doa. Aku mohon, agar suamiku tidak nikah lagi. Jadi kalau dari ayat itu, hancur. Benar nggak sih? Coba lah berpikir. Coba lah berpikir. Coba lah berpikir. Minta ke dalam. Pasti dikampulkan. Dulu. Yang mana yang dikampulkan. Yang mana yang dikampulkan. Banyak arbutan juga ya. Doa di depan multajan. Calon lima presidian. Jadi presiden semua. Gitu loh. Iya benar. Jadi itu harus berpikir real. Jadi jangan dikepia-pia semuanya. Harus berpikir real. Makanya yang sering saya ceritakan. Allah itu mengunci doa itu. Ada salah satunya dalam Quran. Dan Allah akan mengabulkan doa. Orang yang beriman. Serta mengerjakan amal sholat. Nah baru di sini ini. Ketahui semua. Walaupun di depan multajan. Di multajan itu. Lima calon presidian berdoa. Tetap Allah mengabulkan satu. Kan beda ya. Memang begitu. Apakah satu itu imannya benar? Belum tentu. Gitu. Paham ya. Karena apa? Besok kalau dia sudah selesai. Jadi presiden. Gak boleh lah. Kan begitu. Nah di sini lah yang harus kita ketahui. Bahwa iman. Amal sholat itu penting. Iman dan amal sholat itu penting. Dari mana dasar iman dan amal sholat. Ya takwalah pada Allah. Takwalah pada Allah itu gimana. Kerjakan semua isi Quran dan sunnah rasul. Ya dari situlah mulai kita nanti. Iman yang kita itu kuat pada Allah Ta'ala. Amal sholat itu banyak. Allah sudah tahu kalau itu. Gitu. Sedekah. Kalau itu jadi amal sholat. Ya sedekah karena Allah. Nah itu amal sholat. Tapi kalau sedekahin kaya. Bukan amal sholat. Karena ingin terpilih. Karena ingin sesu hantu. Jangan lah. Jadi kalau saya ajarin ini. Saya ajarin ini. Ini testimoni saya ini. Aduh meripatnya. Yang mahal dan penting dari Ustadz Danuk adalah doa. Dan aminnya. Wah. Beruntung Ustadz Asewidayat. Membagikan kumpulan doa Ustadz Danuk. Dan sudah diijasakan. Ini yang penting ini. Sudah diijasakan. Ini istilah. Saya yang sudah dipopulerkan di masyarakat ini oleh Ustadz Danuk. Untuk para pembaca. Buku tutorial doa yang amat penting. Dan pantas dimiliki. Dari semua fan Ustadz Danuk. Ini cuma tulisannya kecilan. Jadi tulisannya kegedein dikit. Dikediain. Nanti fotonya juga. Ini kecil juga. Yang 50 tahun ke atas. Itu sulit bacaan ya Ustadz. Masalahnya. Ini. Abiasan kalau agak besaran. Itu khawatir. Nggak lain penulis semua. Iya. Kalau Pak Tung nih. Pak Tung kan. Udah lama menemani Ustadz. Nah. Doa-doa Ustadz itu kan. Hantap. Mungkin. Semua ya. Makbul. Nah. Melihat ini. Gimana nih. Setelah. Saya bukukan seperti ini Pak Tung. Tanggapannya. Saya belum baca. Tapi ini deh. Apa namanya. Ada yang tanya di channel saya. Gimana beli buku tentang ini. Nah. Nanti bisa hukumin di mana nih Ustadz. Bunda. Di situ. Atau di link nanti kan ada. Tanya saya bilang di topet. Ya udah coba hukumin yang di itu. Jadi nomornya channelnya Ustadz. Pada official channel. Tapi kok nggak. Di channelnya Ustadz. Bukuin yang ini. Ya itu. Bukuin yang ini. Karena masalah pembayaran. Jadi nanti gini guys ya. Kalau mau beli. Khusus mobil khusus di channel saya. Tadi ada yang tanya. Beberapa kali. Itu nanti. Ditulis nanti di bawah. Ya. Silahkan nanti ke buku ini nih. Ini ada doa untuk mendapatkan buku ini nggak nih. Ada kan doanya. Masih. Minta satu. Tapi yang dikasih coba. Abis alasan doa. Nah. Kalau melihat isinya gimana tuh Pak Tuh. Kalau dari susunan doa. Kan gitu kan. Apa tuh sudah lama tuh. Ya doa sering didengar dia. Iya. Reaksi. Sering ditemani dia. Kalau diamensi. Kalau saya sih. Saya mau bagaimana beliau. Pak Ustadz. Hehehe. Karena kalau dilihat dari sini. Saya belum baca. Tapi nanti kalau ini diambil dari. Keluar kataan beliau. Pak Ustadz Ganel. Insya Allah. Insya Allah ini benar. Pak Ustadz. Apa adanya. Tapi. Seperti yang beliau sampaikan tadi. Memang. The writer harus sampai ke hati. Ya. Supaya bisa. Paling tidak ya. Didengerin sama Allah. Kira-kira gitu ya. Didengerin itu. Tapi. Ya. Udah terus mudah-mudahan ini bisa manfaat. Amin. 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 Banyak yang tanya ini Ustadz. Buku ini. Channel saya banyak yang tanya. Malah tadi saya nggak bisa ditopet. Atau bisa juga nanti di channelnya Pak Tung, bisa juga ada hubungi Pak Tung, di channelnya Bihasan, Bungi, coba Bihasan. Nanti kelima persen. Pak Tung. Pak Tung. Di channelnya Jaya Merah gitu. Coba saya baca satu ya. Boleh yang malah aja. Takut berlebihan atau buah. Ini apa nih? Kopia durian. Ini semua tidak ada yang dihilangkan dari setiap doa yang Ustadz baca. Kecuali namanya. Namanya sudah disamarkan. Titik-titik gitu ya. Pulang, pulang, pulang. Pulang, 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 pulang. Oke ya ya. Laki-laki pulang untuk ibu-ibu. Sudah cukup betul nih guys ya. Salah satu ya saya bacakan deh. Takut fobia berlebihan terhadap sesuatu. Ya Allah. Jika aku takut dengan nasi. Disebabkan karena kurang bersyukurnya. Apa yang terjadi pada diriku. Aku terhadap suamiku. Tapi aku tidak suka dijodohkan dengan suamiku. Jika itu salah dan dosa. Aku ini kesalahan dan dosa-tosaku. Ini takut semua hasil ya. Jika takut dengan nasi disebabkan karena kurang bersyukurnya apa yang terjadi pada diriku. Aku terhadap suamiku. Maksudnya gini. Coba saya jelaskan. Maksudnya adalah. Dia sebagai istri kurang bersyukur terhadap pemberian suami. Tapi bisa aja. Disusun kata-katanya kayaknya. Tapi enggak. Itu bisa aja sama persis cuma. Maksudnya itu. Maksudnya itu. Jadi dia seorang ibu rumah tangga yang sering tidak bersyukur dengan pemberian suami. Pemberian suami. Sehingga dia pemberian terhadap nasi. Berarti itu terjadi setelah dia menikah. Kira-kira kan gitu ya. Karena ada anak yang dari kecil sudah punya anak kecil. Ada anak. Kalau memang punya anak kecil bisa dengan orang tua dulu. Dia seperti itu. Wow. Ini doa yang lama mungkin ya. Lama ini. Ada yang panjang ya. Karena ini very detail. Menguasai opisis. Bagus. Kita keberlebihan sama istri gak udah ya. Ada. Oke guys ya. Ini bagus bukunya. Silahkan nanti di cari. Nanti kita akan kasih di sini. Bagi ini gimana. Ya. Bagaimana sih cara berdoa. Bagaimana sih ada wajarnya. Dengan adanya buku ini. Nanti seperti yang saya sampaikan. Akan lebih mudah lagi ya. Karena dengan nonton video aja. Banyak testimony gak masuk ke WA saya. Iya. Ke email. Ke pomen-pomen. Alhamdulillah saya sudah. Belakang ini nih. Dan Allah kasih 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 bahwa. Oh. Ya. Malah ada yang. Saya sudah. Ini selama 3 menit ini. Pak Iqus Tiroda terus. Pas ngikutin terus. Doa-doa tiap hari. Alhamdulillah sekarang sudah gak Pak Iqus Tiroda. Oh. Alhamdulillah. Mau saya jadi teringat ini. Ustadz. Ada satu. Apa namanya. Jamaah. Silaman Kolbu ya. Yang selalu nonton Ustadz di media. Di TV gitu kan. Itu orang luah kata. Dia dulu tuh. Tempenamennya luar biasa. Hmm. Kemudian mendengar. Apa namanya. Ceramanya Ustadz gitu kan. Kemudian di sedikit-sedikit dia berubah. Dia berubah. Memperbaiki ahlaknya. Dulu itu sebentar-sebentar katanya sakit. Sebentar-bentar sakit. Nah kemudian diperbaiki ahlaknya. Suhan Allah Ustadz. Hmm. Itu. Sekarang yang dia rasakan sakit itu hilang. Itu. Kemudian yang kedua. Dulu sebelum kena dengan siraman Kolbu gitu. Hmm. Itu usahanya selalu. Ada aja bahan yang hancur gitu lah. Nah. Setelah bertobat kepada Allah. Mungkin hancurnya perusahaan saya itu. Karena dosa-dosa saya. Dia bilang gitu. Hmm. Sekarang. Dia punya. Empang yang ngambang itu. Hmm. Ya. Fluting. Ya. Kerambah. Punya 200. Gini. 200 kerambah. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi beliau. Apa ya namanya. Sharing ke saya. Baik telepon. Hmm. Yang saya sangat bersyukur. Ketemu sama Ustadz Danu. Walaupun saya belum. Pernah ketemu. Bertatak muka begini dengan. Pandi darat. Nah gitu. Nah. Jadi bener. Bahwa. Ternyata. Saat seseorang itu. Ahlaknya mau berubah. Ya. Maka ternyata. Doanya. Mengaminkan doa Ustadz. Mokbul. Itu di channel saya ada Ustadz. Dia mengaminkan doa beliau. Ustadz Danu. Dikut quiz. Menang. Dapet motor. Dia bilang. Terima kasih sampaikan Pak Ustadz Darilah. Sekarang kiri-kiri. Bukannya gimana. Pak. Kalau begitu. Ya. Ya. Alhamdulillah. Yang pula karna bisa diundang di sini juga itu. Sambil membapak ikan ini. Bisa. Belum ketemu kan. Mau�kan? Cuma saya bilang. Mau harap. Bisa aja. Adiasan modus aja. Nanti kalau sampai sini ikannya. Eh sudah dipakar. Sama apa. Jangan asam sekali itu. Udah dibakar mana sambalnya. Komplet jadinya. Ustaz, untuk buku ini mungkin kesimpulannya bagaimana Ustaz, untuk kami lah, untuk saya yang menyusun buku ini? Ya, sebenarnya kalau yang menyusun itu ya harus mirip seperti saya, maksudnya doa itu kan gini ya, Jadi, kita dakwah itu kan sebenarnya enggak asal keluar dari mulut saja, maaf ya, maaf nih, kita dakwah itu berarti dari hati kita, Nah, hati kita itu yang mau kita dakwakan kita itu faham, jadi fahami dulu, sehingga pada waktu kita dakwah, apa ayat-ayat yang sudah kita ketahui, sudah kita kerjakan, belum atau tidak? Atau, hatis-hatis yang kita ceritakan itu sudah kita kerjakan, belum atau tidak? Karena di titik-titik itulah Allah menilai, menilai kita sebagai pada dakwah itu dinilai di titik itu, sehingga kalau orang dakwah itu dianggap sebagai pekerjaan yang enggak ketemu, antara hati dengan dakwah, dengan pekerjaan yang enggak akan ketemu, Nah, maksud saya adalah, saya pun menyampaikan perkataan-kerkataan di TV atau di Youtube itu kan, saya coba perkataan itu, saya sudah mengerjakan, ya sudah mengerjakan dan mengerjakan pun karena Allah, sehingga pada saat saya memberikan pengertian kepada jamaah itu, jamaah itu bisa memahaminya dengan gampang, karena dari ayat yang saya sampaikan itu, saya berpikir bahwa jamaah saya itu, belum tentu orang-orang pesantren yang tahu agama, bukan orang-orang yang tahu agama Islam dengan titel-titel yang banyak, kan banyak dari jamaah kita itu, malah teman-teman saudara kita dari kelas yang menengah sampai ke bawah, jadi saya mencoba menerjemahkan itu, beliau itu langsung faham, jadi kalau kita orang jawa, orat daki-daki lah, tidak terlalu rumit istilahnya, jadi yang gampang saja, sebenarnya itu yang saya ambil dari Quran saja, orang dia langsung paham, makanya saya paling gampang itu ngomong begini loh, bahwa kalau jadi orang yang jangan gampang marah, itu kan enak, tapi kalau saya ngomong, kamu marah itu dosa, itu kan beda ya, dari saya yang ngomong, jangan marah, marah itu dosa, kamu masuk neraka, walaupun nanti sama-sama, sama yang saya ini, tapi kan enggak seperti itu, kalau saya ngomong, kamu jangan marah, itu semua orang, yang pemarah pun mau nerima, tapi kalau kamu marah dosa, lari, nah disitu itu, saya mencoba mempergunakan serap psikologis, dan apa yang saya ceritakan itu, saya berusaha untuk sudah mengerjakan, kalau ada masalah, tidak marah, tidak emosi, tidak ini, sehingga pada saat saya itu, menguatkan, bahwa itu hati, bahwa itu, bahwa itu, orang yang denger itu, malah, saya mau akan mendapatkan hidayah, itu sebenarnya, jadi enggak, makanya kalau saya itu, agak, pejandaan dari sisi, itu saya sulit, lalu bisa, tapi sulit, karena saya harus menyusun kalimat itu, orang itu faham, bagaimana caranya orang itu, mendapatkan hidayah, seperti itu, kalau orang yang lain menggampangkan, ya enggak apa-apa, ya itulah bentuk orang-orang yang sombong, yang dia merasa lebih, padahal kalau diamati beneran, harusnya faham, seperti itu, harusnya faham, mau kenyataannya, apa yang saya bicarakan di sini, kalau sama apa yang dia kerjakan di sana, walaupun tidak sama, yang dia saya kerjakan di sini, dia ngerti bahwa itu berhasil, atas izin Allah, yang dia kerjakan, itu enggak berhasil juga, atas izin Allah, dan kalau dia enggak berhasil terus-terusan, ya Allah enggak mengizinkan, untuk berhasil, karena kalau itu dianggap menjadi suatu sistem, sistemmu itu salah, gitu loh, ya, paham ya, sama seperti kita mau pakai sepatu, mau buat lari, sepatu asal pakai, buat lari, sakit, enggak taunya sepatunya yang kanan, taruh kiri, enggak kan sama, atau kanan semua, kan gitu, sebenarnya itu yang mau saya sampaikan, berpikirlah, kita itu di, di yang Allah itu, punya otak itu untuk berpikir, berpikir, mau enggak kemana-mana, saya itu lurus-lurus saja, insya Allah, nah, kalau untuk accept, dengan menyusun buku itu, saya hanya, berdoa mudah-mudahan, apa yang jenengan susun di buku itu, jenengan mulai sudah menjalankan, itu doa saya, karena, nyusun buku itu, memang susah, sama seperti, jenengan itu, sebagai, orang terdekat saya, menyampaikan, sepertinya itu, jadi, cobalah, karena memang, prosesnya ini, sebenarnya, enggak sulit, untuk doa itu, sebenarnya enggak sulit, hampir semua orang yang beriman, kalau belajar itu, bisa kok, itu sama seperti kita, itu mau nulis, kita nulis, pakai, pulpen, ya, kita nulis pakai pulpen, kalau kita nulisnya itu, di, di buku, yang ada minyaknya, tertulis enggak? enggak, meleset terus, atau memang enggak keluar itu, tapi kalau di buku, yang tidak ada minyaknya, entep tulis, itu sama, nyata, nyata, jadi, kita harus memahami, di titik-titik itu, bukan berarti, terus kalau enggak, sama, kemudian, dimusuhi, apanya yang mau dimusuhi, saya tetap menganggap, mereka-mereka itu, saudara saya, kenapa? karena dia tetap membaca, syahadat, jadi saya enggak boleh, memusuhi, saya enggak boleh, oleh Allah Ta'ala, memusuhi, saudara saya, yang seiman, itu kan, di sini sudah jelas, tidak boleh memusuhi, karena itu saudara, inam al-mu'minu, na'ikhwatud, ikhwatud, betul, jadi semua, muslim itu, saudara saya, jadi emang harus belajar, seperti itu, nah, kalau orang itu sudah memusuhi, nah, dia menyalahi, kalau dia menyalahi, ada jalan masuk, udah pasti, selain jalan jenit, udah gerutukan masuk, udah kapan aja nanti, nah, itu salah satu penilaian, kalau saya, jadi, setelah orang itu, bisa dilihat, dari secara fisiknya, itu begitu, kalau semangat banyak jenit, semakin dia banyak salah, semangat sebaik, baik, baik, terima kasih, Alhamdulillah, cukup ya, terima kasih, sahabat beriman semuanya, Alhamdulillah, sore hari ini, bincang-bincang santai, tapi, banyak poin, insya Allah juga, banyak manfaat, dan, maka ini, akan kita sebagian semua, ke pemirsa, ke pemirsa, Ustad, dan channel, kemudian, Ustad Assel Hidayat, dan, juga Ustad, Tum, Pemiru Channel, Ustad, dan, oh iya iya iya, Ustad, dan, warahmat semua, dari, Hasan, Isri, dan Ustad, dan, hari ini, hari yang membahagiakan, bagi kita semuanya, hari yang, diberkai, Allah SWT, Allah, Alhamdulillah, kita, salam berada di, riluai, Allah SWT, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan, mudah-mudahan, sekali lagi, buku ini, segera, bisa dimiliki, kemudian, segera bisa, dipraktekan, dan insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang menjadi kehendak dari pemeriksa semuanya, khususnya yang keluhan-keluhannya juga mirip atau serba yang danyalah begini terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam